Haleluya, salam namai sejahtera, semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat saja Pada perkongsian kali ini saya ingin menyentuh tentang puasa Pernahkah Anda berpuasa? Sebenarnya puasa bukanlah sesuatu yang ganjil atau asing bagi umat Tuhan Sejak umat Israel, umat pilihan Tuhan berpuasa sudah ada Dan di perjanjian yang baru, umat pilihan Tuhan Tidak kira bangsa Israel atau bukan bangsa Israel Mereka tetap menjalankan puasa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam Bukan 40 hari 40 malam Jadi kalau tidak silap saya, 1 bulan 9 hari Ya kan? Begitu juga dengan rasul-rasul Mereka juga berpuasa Saya ingin memberikan santapan rohani ini dengan ringkas dan mudah untuk dipahami Ada tiga perkara yang jangan dilakukan semasa berpuasa Yang pertama, jangan berpuasa untuk dilihat-lihat orang Injil Matius fasal 6 ayat 18 Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Puasa seperti juga ibadah-ibadah yang lain Adalah hal pribadi kita dengan Tuhan Tidak perlu mewar-warkan atau mahu diketahui Ataupun dilihat oleh orang bahwa kita sedang berpuasa Ibadah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Jadi berpuasalah untuk tujuan yang murni Untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang kedua, jangan berpuasa untuk dipandang suci Yesaya fasal 58 ayat 3 Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu Engkau masih tetap menguruskan urusanmu Dan kamu mendesak-desak semua burumu Saudara dan saudari, kita beribadah seperti berpuasa Bukan untuk dipandang suci oleh Tuhan Berpuasalah semata-mata karena memang kita memerlukannya Bukan berpandangan kita sudah suci Ataupun mahu dipandang suci Kita beribadah seperti menjalankan puasa ini Karena itu adalah tanggung jawab kita Untuk merendahkan diri di hadirat Tuhan Dan menyembah Tuhan Supaya kita mempunyai persekutuan dengan Tuhan Yang ketiga, jangan kita berpuasa untuk bermegah Lukas 18 ayat 12 Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Perkataan ini adalah ucapan bermegah Dari salah seorang farisi Yang datang ke baik Allah Untuk beribadah atau berdoa kepada Allah Orang farisi ini sebenarnya sedang membanding-bandingkan dirinya Dengan si orang, si pemungu cukai itu Namun ternyata Allah tidak senang dengan kemegahan seperti itu Dan doanya tidak diperkenankan oleh Tuhan Itulah tiga perkara Yang jangan kita lakukan Sewaktu kita berpuasa Apakah yang kita lakukan Semasa kita berpuasa Apakah pengisian Sewaktu kita berpuasa Yang pertama Kita hendaklah Merendahkan diri Kitab Imamat Pasal 16 ayat 31 Hari itu harus menjadi sabat Hari perhentian penuh Bagimu Dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa Itulah suatu ketepan Untuk selama-lamanya Jadi jelas dalam ayat ini Merendahkan diri Sewaktu Kita menjalankan Ibadah puasa Yang kedua Kita berdoa Kitab Nehemiah Pasal 1 ayat 4 Ketika aku dengar berita ini Duduklah aku menangis Dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa Kehadirat Allah Semesta langit Ini yang dilakukan oleh Nehemiah Bila dia mendengar Tembok kota Yerusalem Dan baik suci Yang sudah terbongkar Dia merasa sedih Tetapi Dia tidak lupa untuk beribadah Yaitu berdoa Dan berpuasa Yang ketiga Kita Hendaklah membaca Alkitab Merenungkan firman Tuhan Melakukan firman Tuhan Kita lihat dalam Yeremiah Pasal 36 Ayat 6 Jadi pada hari puasa Engkau lah yang pergi Membacakan perkataan-perkataan Tuhan Kepada orang banyak Di rumah Tuhan Dari gulungan yang kau tuliskan Langsung dari mulutku itu Kepada segenap orang Yehuda Yang datang dari kota-kotanya Haruslah kau bacakannya juga Ini adalah perkataan Pesan dari Nabi Yeremiah Kepada Pembantunya Atau Juru tulisnya Yang bernama Baruk Supaya Membacakan Firman-firman Tuhan Ketika Umat Sedang Menjalankan Ibadah puasa Dan yang keempat Beribadah Doa dan puasa Merupakan ibadah Begitu juga dengan Memuji Tuhan Melakukan kebaikan Dan sebagainya Jadi kalau kita katakan Beribadah ini Ia adalah skop yang Agak luas Kita lihat Lukas Pasal 2 Ayat 37 Dan sekarang Ia jadah Dan berumur 84 tahun Ia tidak pernah Meninggalkan Beit Allah Dan siang malam Beribadah Dengan berpuasa Dan berdoa Ini adalah Penyataan Tentang seorang Nabiya Yang bernama Hana Dia Tekun Beribadah Sambil berpuasa Kita mau Memohon Sesuatu yang khusus Kita mau Mendapatkan Perkenaan dari Tuhan Kita mau Berpuasa Maka kita berpuasa Puasa Bukan secara lahirnya Tetapi Secara batinnya Memanglah Sewaktu kita berpuasa Kita tentulah Menahan diri Daripada makanan Dan minuman Tetapi Yang sangat penting lagi Sewaktu kita berpuasa Kita haruslah Menahan Hati kita Daripada Fikiran-fikiran Dan keinginan-keinginan Yang tidak baik Dan kita menahan diri kita Daripada melakukan Perbuatan-perbuatan yang Jahat Perkataan kita Kita kenalah Kekang Caga Supaya tidak terkeluar Perkataan-perkataan yang kotor Dan Yang tidak membangunkan orang Begitulah Begitulah Sedikit Renungan Tentang puasa Berdasarkan di dalam Alkitab Memang Ada banyak lagi Tetapi Inilah Secara ringkas Puasa Di dalam Alkitab Terima kasih Sudah bersama-sama dengan saya Tuhan memberkati semua Haleluya Terima kasih